Intro Kami warga dari RT17 mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari Bapak Deddy Sitorus Anggota DPR RI Dapil Kaltara Deddy Sitorus bagikan 10.000 paket sembako dan 8.800 paket kue kering kepada masyarakat Kalimantan Utara yang membutuhkan di jelang Idul Fitri 1443 Hijriah Kami dari warga Desa Mali-Namun ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Deddy Sitorus telah memberikan sumbangan kepada kami Pembagian paket Idul Fitri diawali dari pemberian kepada pengurus partai PDI Perjuangan di rumah aspirasi Deddy Sitorus Jalan Kusunga Bangsa Kota Tarakan dan kepada masyarakat di Pelabuhan Tengkayu I PDI Perjuangan bersama Deddy Sitorus menjatahkan 5.000 paket hanya untuk masyarakat Kota Tarakan Selanjutnya pembagian sembako dan kue kering Idul Fitri dilanjutkan ke 4 kebupaten yang ada di Kalimantan Utara Dan baru saja menyelesaikan acara pembagian sembako dari BDI Perjuangan kepada saudara-saudara kami di Kota Tarakan Deddy Sitorus berharap semoga dengan pemberian paket sembako dan kue kering ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kaltara Khususnya bagi masyarakat yang sangat membutuhkan dan semoga apa yang dilakukan menjadi inspirasi bagi masyarakat lain yang mampu Sehingga dapat ikut berbagi di momen suci Jalan Idul Fitri Jadi totalnya yang kita akan bagi di seluruh Kalimantan Utara itu lebih dari 10.000 paket 10.000 paket sembako ditambah kue kering itu sekitar 8.800 Jadi sekitar 18.800 paket yang kita akan bagi Dan untuk Kota Tarakan itu sekitar hampir 5.000 paket lah kira-kira yang akan kita bagi di Tarakan Dan ini kita sudah lakukan sejak pertama kita terpilih Jadi ini yang ketiga kali Usus untuk lebaran Dan kalau ditambah dengan pada masa pandemi kami juga 2 tahun berturut-turut Jadi setahun kita rata-rata 2-3 kali membagikan sembako kepada masyarakat Ini sesuatu yang rutin untuk kita terus menunjukkan kepedulian kita kepada masyarakat Karena bagaimanapun masyarakat lah yang memilih kita Harapan kita ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat terutama Kita upayakan memang masyarakat yang sangat membutuhkan Karena kan kalau jumlah Kalau untuk meng-cover semua kan kita tidak mungkin Tapi minimal dengan ini kami berharap juga semua saudara-saudara kita yang mampu Juga bisa saling berbagi kepada warga kita yang memang membutuhkan peluruhan tangan dari kita Kami saat ini berada di Dewan Perakuan Cabang PDI Perjuangan Kota Tarakan Dalam rangka bakti sosial sembako untuk masyarakat Dari Kota Tarakan, Tim Liputan, Kaltara TV Terima kasih Mbak Puan Merdeka! 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 selamat menikmati